Al-Fatihah Oh, jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillah Alhamdulillah, jamaah bertemu lagi di Islam itu indah Tentunya bersama saya, Mikdet Adahusi Dan sudah bersama kita, guru-guru kita Kita sapa dulu, ada Habib Usman Habib, apa kabar? Alhamdulillah Ustaz Habib, apa kabar? Sehat Ustaz Syam, gimana nih? Alhamdulillah Semangat ya hari ini, guru-guru ya Masya Allah Jamaah boleh tepuk tangan dulu dong Yang ada di studio, saya mau dengar semangatnya Masya Allah Baik, jamaah Sebelum kita masuk nih ke pembahasan Sebelum kita dengarkan tausia dari guru-guru kita Saya mau ajak dulu jamaah Juga jamaah yang ada di rumah Buat nonton dulu nih ada tayangan Heboh, kasir minimarket Marahi ibu-ibu pencuri gara-gara Sering tanggung rugi Yuk kita saksikan sama-sama Silahkan Tengah ramai detik-detik seorang pegawai minimarket Wanita ngamuk ke ibu-ibu yang ketahuan mencuri sejumlah barang dari dalam toko Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media Gaji saya cuma 3 juta 2 jutanya saya bayar ganti barang tau gak Kesal saya kesal Selama 2 bulan saya diemin saya lihat CCTV akhirnya ketahuan Ungkap pegawai tersebut dengan kesal Pada video, terlihat situasi ramai para warga yang tengah mengerhubungi pegawai minimarket Dan ibu-ibu pelaku pencuri tersebut Pegawai wanita berhijab itu nampak sangat murka karena banyak barang yang telah dicuri oleh ibu-ibu itu Terlihat jika pelaku ibu-ibu tersebut sedang berbaring lemas dikelilingi para warga yang penasaran di depan minimarket Waduh, gimana nih bu? Berarti ibu tuh sering mencuri di sana ya kak? Iya, bener juga ya bu Tapi saya tuh jadi penasaran gitu ya Bagaimana hukumnya ya kalau kita tuh ngasih makanan atau rezeki gitu dari hasil seperti itu Hasil curian Kita langsung tanya aja deh Sama Ustaz Afif gimana nih tanggapannya Ustaz? Ya baik-baik Jangan gak salah nih kita nih Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran Orang laki-laki yang mencuri Orang perempuan yang mencuri Saya ulangi, orang laki-laki yang mencuri Orang perempuan yang mencuri Maka keduanya dipotong tangannya Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan Lalu anna Fatimata Lassarokat lakototu yadaha Andai kata Fatima binti Muhammad Anakku sendiri Yang mencuri Maka aku akan potong sendiri Aku yang memotong sendiri tangannya Subhanallah Bahayanya mencuri Bahayanya makan dari barang yang haram Itu sangat dahsyat Yang pertama Tubuh sulit diajak ibadah Itu sulit Barang yang haram masuk ke tubuh kita Sulit diajak ibadah Begini Makanan itu biasa kita higienis Kita masak Betul gak? Demi agar jangan sampai ada kuman Betul Jangan sampai ada barangkali kandungannya Yang terperhatian Prokteria itu iya yang berbahaya Itu yang masuk ke mulut Bagaimana cara mendapatkannya Itu juga menjadi unsur bagaimana ketatan seseorang Aduh Masya Allah Jangan sampai kita mencuri Inna Ustazubillah Dan pencurian itu Bukan soal Tadi ibu-ibu tadi Banyak itu curiannya Sekedar satu bakwan Satu bakwan Yang kita ambil dari pecah teman kita Bareng sama cabai hijaunya Itu juga pencurian namanya Sama aja Aduh Baik-baik Baik terima kasih guruku Ustazabib Ibu juga terima kasih Silahkan duduk kembali Boleh tepuk tangan lu dong bu Waduh Hari ini menarik banget Memang namanya manusia itu ya Pasti punya Keinginan hidup nyaman di dunia Gitu ya Pengen serba punya Ingin mencukupi keluarganya Akan tetapi Seiring kalau misalnya terlalu banyak Itu ambisinya itu terlalu berlebihan Itu juga dapat menumpulkan rasa iman Dalam dada seorang muslim Makanya nih Ini berkaitan sama tema kita hari ini Temanya adalah Hati-hati dengan ambisi dunia Baik bu boleh tepuk tangan Untuk tema kita hari ini Masya Allah luar biasa Sebelum kita masuk ke pembahasan Saya mau ajak dulu jamani Ada satu video lagi Ini mengenai Maling pura-pura jadi tamu pengajian Curi emas Astagfirullahaladzim Yuk kita saksikan sama-sama Silahkan Aksi nekat Maling pura-pura jadi tamu pengajian Terekam CCTV Dalam video yang beredar Tampak Maling seorang pria Mengenakan jaket Bercorak biru hitam Masuk ke dalam rumah Ia awalnya melintasi Sejumlah tamu yang hadir Selain itu Ia sempat berselaman Dengan seorang pria Yang diduga tuan rumah Saat berada di area tengah rumah tersebut Pria itu sempat berhenti Dengan membawa kantong Berwarna hitam Sampai akhirnya Ia perlahan keluar dari rumah tersebut Saat tiba di teras Pria itu langsung berlari Dan kabur menggunakan motornya Astagfirullahaladzim Emang ya namanya hari sial itu Gak ada di kalender Kita lagi niat Mau datang pengajian Ya Allah ada Aja ya Orang jahat gitu ya Langsung aja kita tanyain sama Habib Habib Ijin bertanya nih Bip Bener gak sih Bip Apabila seseorang yang berambisi dengan dunia Itu katanya misalnya Gak puas dengan nikmat yang telah ada Maka Allah tuh Akan membiarkannya Dan tidak akan membantu kita Maksudnya dimainkan oleh dunia Nah maksudnya Allah membiarkan tuh Jadi Allah biarin aja gitu Kita dikasih Kesusahan Atau dikasih kenikmatan Atau gimana Mohon penjelasannya Habib Silahkan Ustaz Syam Ustaz Afif Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Penonton di rumah Dan penonton di studio Insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita Saya diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari Dan insya Allah penuh dengan berkah dan rita Ya Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya Allah ya rabbal Siapa orang yang mengejar dunia Maka dia hanya mendapatkan dunia Siapa orang yang mengejar akhirat Maka Allah akan memberikan dunia dan akhiratnya Siapa orang yang menjadikan dunia di kakinya Maka Allah akan angkat derajatnya setinggi-tingginya Tapi siapa orang yang mengejar dunia Dunia itu adalah bangkai Manusia yang mengejar dunia Sama mereka seperti anjing Ya ini mananya adalah Mereka akan terus merasa kehausan, kelaparan Dan tidak akan ada berhenti-hentinya Untuk mencari dunia Walaupun dikasih satu gunung emas Dia akan mendapatkan dua gunung emas lagi Atau tiga gunung emas lagi Gak akan ada puasnya Sampai apa? Sampai dia mati gak akan ada puasnya Karena dunia itu Dunia itu adalah negeri yang hina Negeri kehancuran Jadi siapa orang yang mengejar dunia akan celaka Mengejar dunia akan mengalami sebuah kehancuran Dan siapa orang yang cari dunia Dikasih sama Allah dunianya Tapi hancur akhiratnya Dia cari dunianya Maka tidak ada keberkahan di dalamnya Dikasih, dibiarkan Dan bahkan kehancuran akan ada di depan matanya Oleh karena itu Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Akhirat segala-galanya Dan akhirat adalah negeri yang terakhir Negeri yang abadi Negeri yang kekal Mereka mengejar akhiratnya Allah Karena ingin mendapatkan riduanya Allah dan Rasulnya Dan orang yang mengejar dunia Akan mengalami sebuah kehancuran Mau bertambah banyak rizkinya Mau bertambah banyak hartanya Tapi tidak ada dalam kenikmatan Mereka akan menggelap mata Mereka cari yang haram Dan mereka cari yang tidak berkah Dan mereka nipu Korupsi dan lain sebagainya Aduh na'udzubillah Mungkin kalau di mata manusia Ih masya Allah Orang ini gitu ya Semuanya dapat Punya rumahnya gede banget Mobilnya banyak Tapi kalau misalnya di mata Allah Belum tentu ya Belum tentu Kadang kita ngeliat sosial media Itu ngeliat pencapaian orang lain Itu wah gitu terinspirasi Tapi kadang kita lupa gitu Ada orang-orang yang ngejar akhirat Nah justru itu malah yang membawa keberkahan Buat kita Masya Allah Baik jamaah akan kita lanjutkan Selanjutnya saya mau tanya sama Ustaz Syam nih Ustaz Syam mau izin Siap Ustaz Syam Saya juga nih kadang suka apa ya Ngerasa tertampar gitu tadi Dengar dausia dari guru-guru gitu ya Kadang saya tuh ya Ngejar rejeki gitu ya Buat menafkai anak istri itu Dari pagi sampai malam Kadang bangun pagi lagi gitu ya Buat syuting gitu ya Buat apa gitu Tapi katanya saya pernah denger juga nih Kalau misalnya terlalu mengejar duniawi Itu bisa dibilang juga dengan hubudunnya gitu Nah itu takutnya Saya salah apa gimana ya Kalau misalnya saya terlalu Kejar duniawi gitu ya Nah ini ada salahnya dimana nih Mau penjelasannya nih Ustaz Syam Baik Bismillahirrahmanirrahim Tabaik guru-guru kami Habib Uthman, Ustaz Afif Serta guru-guru kami Yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran Surah Al-Qasas Ayat 77 Al-Quran Surah Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini tidak memerintahkan kita untuk melupakan dunia tapi menjadikan dunia ini jalan menuju akhirat kita mesti bukan jangan berimbang ada orang mengatakan harus seimbang dunia dan akhirat tidak seimbang, mesti lebih berat akhirat itu kenapa? karena dunia ini hanya sarana kita menanam kebaikan yang hasilnya akan kita petik dan panen nanti di akhirat maka dikatakan bagaimana dengan orang yang bekerja siang dan malam oh orang bekerja itu dipuji sama Allah siapa yang dipuji sama Allah? bukan mereka yang tidak bekerja tapi mereka yang bekerja berdagang akan tetapi tidak membuat dagangan dan pekerjaannya dia lalai dari mengingat Allah dia cari nafkah, kenapa engkau cari nafkah, ini perlu dicatat minimal kalau kita bekerja niatnya jangan keluar dari empat niatnya jangan keluar dari empat yang pertama harus niatnya karena tunduk patuh oleh Allah kenapa engkau cari nafkah yang halal? karena saya patuh perintah Allah itu satu yang kedua usahakan niatnya kalau enggak tunduk patuh naik ke level yang kedua apa itu? kenapa engkau mencari nafkah yang halal? karena ini bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang laki-laki yang telah menikahi seorang istri saya punya kewajiban untuk memberi nafkah yang halal padanya itu niatnya udah bener tuh yang ketiga niat itu harus apa? memikirkan balasannya, benefitnya kenapa engkau cari nafkah yang halal? karena pahalannya besar dan niat yang paling tinggi adalah yang keempat apa itu? kenapa engkau bekerja mencari nafkah yang halal? karena saya cinta akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala jadi bekerja mencari nafkah yang halal bukan sesuatu yang tercela yang tercela itu adalah bekerja tapi lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tercela lagi udah nganggur lupa juga sama Allah astagfirullahaladzim itu kebangetan ya kebangetan kalau saya garis bawahi berarti segala sesuatunya itu harus tergantung niatnya ya amal perbuatan itu tergantung niat dan juga pahalanya tergantung niat bukan pahalanya tergantung begadangnya jadi dari pagi sampai pagi banyak amalnya tapi ternyata salah niatnya tetap tidak ada betapa banyak amal kecil pahala besar karena bener niat dan betapa banyak amal besar pahalanya tidak ada karena salah niat baik Masya Allah terima kasih guru-guru saja boleh tepuk tangan dulu dong Bu waduh sekarang jadi kalau misalnya kita mau keluar rumah Bapak-Bapak woy ada apa nih Bu aduh bikin saya kaget aja kenapa-kenapa nih Bu eh Mas Bikdad lagi bangun rumah kan waduh ini tau dari mana sih Bu namanya juga artis kalau rumahnya kecil gak puas dong aduh bukan gitu Bu saya itu bangun rumah memang karena kurang sekarang mainan anak saya kebanyakan Bu gak ada tempat naruh barang aduh jangan gitu dong harus puas dengan apa yang dipunya jangan terlalu ambisi dunia wih 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 wah berani banget dia terus saya tapi jadi kepikiran juga apa saya bangun rumah salah gitu jadi terlalu duniawi gitu ya terlalu ambisi ibu tadi bilang jangan terlalu berambisi dunia emang ibu tahu ciri-cirinya orang yang berambisi dunia makanya saya mau bertanya nih ibu mau nanya ibu mau nanya iya jangan sekarang nanti setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Islamitinda jama'au jama'a Alhamdulillah Bang S champagne jama'a you 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 you